Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Musa bisa tolong dibantu? Teman-teman semu Ini ada satu cerita Ashabul Kahfi Tapi sebelum cerita, Pak PM Toh mau ambil barang-barang dulu Apa hasilnya? Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan, orang yang tak patuh padanya semua dihukum mati Kalian semua pembangkang Tapi saya akan memaafkan kalian apabila kalian mengikuti perintah saya lagi Namun ada sekelompok orang yang tidak patuh kepadanya Karena mendapatkan pencerahan dari Allah SWT Bahwa hanya ada Tuhan yang esah pencipta langit dan bumi Tidak mau Kita tetap menyembah Allah SWT Karena kalau kita menyembah selain Allah SWT Kita akan mendapatkan dosa besar Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah SWT Yo, aku juga gak mau Aku tuh gak mau disuruh nyembah manusia Aku maunya nyembah Allah SWT Kalau aku nyembah manusia, aku jadi ini elek enan Yo kan? Ya, betul banget tuh Pokoknya kita orang harus nyembah Allah Yo, gak mau aku Nama sang raja adalah Dik Nayus Wow Para tentaranya mengubar-ubar orang-orang yang tidak setia kepada raja Sambung! 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 Mereka berlari, sangatlah takut, di uber pasukan-pasukan raja, di puncak bukit, sekelompok orang ini sudah terkepung, mereka sangat takut, kemudian berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku Lindungilah kami ini, berilah petunjuk jalan yang lurus, tak lama mereka berdoa, Tuhan pun menjawab doa mereka, itu ada goa, cepat kalian masuk ke dalamnya, ada goa katanya, yang mana, mereka melihat ada goa, dibuka segera pintu goa Ayo masuk, masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh cepat, masuk, masuk Masuk Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam goa Di dalam goa, rupanya tempatnya sangat luas, karena lelah akhirnya mereka pun, mereka tertidur Nyenyak sekali tidurnya Semalam mereka nggak bangun, tiga malam nggak bangun-bangun, sebulan nggak bangun-bangun, setahun nggak bangun-bangun, rupanya yang maha kuasa telah menidurkan mereka Kaa